Halo Sobat Radar Jogja, balik lagi di Bias atau Bicara Santai. Nah, kali ini kita akan ngobrol bareng dengan Mbak Ayu atau Dinata Ayu dari PR Ambar Gmoplasa. Apa kabar nih Mbak? Hai Mbak Reren, apa kabar juga? Ayu baik nih di sini. Semoga semuanya Sobat Radar Jogja juga baik ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, kira-kira di tengah pandemi wabah COVID-19 ini, apa aja sih yang sudah dilakukan oleh mall, terutama di Amplas, untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kebersihan ataupun keamanan saat berada di mall gitu. Apalagi kan Amplas juga nggak tutup kan ya. Nah, itu seperti apa Mbak? Kalau bicara soal COVID-19, kebetulan ini memang jadi kayak konsentrasi banyak pihak sih, termasuk pemerintah Indonesia juga. Sejak masuk di Indonesia sampai sekarang kita ngerasain di berbagai provinsi di Indonesia, khususnya di Jogja, banyak bisnis yang kena dampak mungkin ya. Nggak bisa seperti sebelumnya lah. Bahkan sekarang kita lagi puasa dan kayaknya Ramadan tahun ini tuh kayak nuansanya nggak kayak Ramadan tahun sebelumnya. Cuman kalau bicara soal mall sendiri di Plaza Mbaruk Mall, kita dari beberapa bulan yang lalu sebenarnya sudah banyak kegiatan preventif sih. Kayak antisipasi, persebaran gitu. Cuman kayak awalnya kita ngeliat situasi kondisi juga mungkin hanya kayak pakai masker, kemudian ada pengajakan suhu, kita kemudian juga akan ada semacam lebih kehimbauan. Awal-awalnya sih lebih banyaknya kehimbauan. Jaga jarak, ya social distancing, social distancing, dan lain sebagainya. Cuman semakin ke sini seperti kayak ada aturan dari pemerintah daerah gitu. Kita semakin meningkatkan juga untuk kayak standar operation gitu. Setiap customer masuk. Bahkan kalau misalnya kayak ada pengajakan suhu, kemudian ada yang mencapai 38 derajat atau lebih, kita sudah himbau itu untuk ke medical room untuk tes selanjutan atau mungkin lebih ke edukasi soal COVID itu sendiri. Dan ngecekan suhu ini aja, yang tadinya hanya di beberapa titik pintu utama, kita terus hampir di semua titik masuk sih, akses customer. Dan selanjutnya kita ada juga banyak signage yang di in-house area kita untuk himbauan social distancing, cycle distancing, seperti di ekskalator. Bahkan kita sempat untuk lift sendiri, kita nggak gunakan. Kita arahkan untuk ke ekskalator. Karena kalau bicara soal lift kan, banyak kemungkinan orang berdekatan nih. Jadi lebih ke gimana caranya customer datang dengan nyaman, plus kita juga kasih arahan untuk tetap menggunakan masker hingga sekarang. Arahan ini nggak cuma untuk customer, bahkan kita mengeluarkan surat resmi kepada seluruh Tainan dan island untuk menggunakan masker saat bekerja di lokasi Plaza Ambarukmo. Seperti itu. Ya, harapannya sih sebenarnya lebih membuat customer dan semua orang yang masuk ke area Plaza Ambarukmo, termasuk area One itu, nyaman, aman, dan kita juga koordinasi sama tenan-tenan kayak yang pasti traffic itu kan akan nurun banget nih. Jadi, kita bikin program bareng gitu yang lebih gimana caranya ngangkat shop from home sih. Ya, ujung-ujungnya kita saling kerjasama untuk melawan COVID dan seluruh dampaknya. Oke, setauku juga ada beberapa event yang akhirnya dipospon ya, atau ditunda ya. Nah, ini gimana sih berharapnya dari Amplas sendiri? Apakah setelah pandemi ini berakhir, semua event itu akan langsung cul-cul-cul semuanya ada diagendakan lagi atau seperti apa? Event? Sebenarnya nggak cuma di Plaza Ambarukmo, saya yakin dari beberapa bulan kemarin, kayak event-event yang ada di Yogyakarta juga, akhirnya ada yang cancel, ada juga yang postpone. Ini kayak apa ya, tiba-tiba kita berubah 180 derajat sih, aku bilang kayak berbagai rencana, ide-ide, kemudian kayak hal-hal yang mungkin sudah disiapkan secara matang, tiba-tiba harus kita relakan untuk ditunda, atau mungkin di-cancel tahun depan, eh, nggak di-cancel tahun depan ya berarti ya. karena lebih kepada kita menghargai berbagai aturan sih dari pemerintah, kalau kita harus mengantisipasi kayak sebuah acara yang mungkin melibatkan banyak orang, atau crowd, atau bikin kita kayak bersinggungan sama orang satu dan orang yang lain, itu kan jelas kayak langgar aturan cycle distancing, dan kita harapannya nggak kayak gitu sih. Dan salah satu event yang sebenarnya kalau di belasan Barukmo sendiri, kemarin rangkaian anniversary, jadi Jogja Fashion Festival yang emang sudah kita siapkan dari 8 bulan sebelumnya, dan mau nggak mau kita harus postpone. Penundaan itu lebih kepada yang pertama kita nggak mau yang namanya membuat sebuah event di tengah pandemik, yang pasti dampaknya akan sangat luas banget, entah itu mungkin crowd juga, traffic juga nggak lagi bagus, kemudian juga malah kok kita memfasilitasi pertemuan banyak pihak di situ, karena kan kalau bicara soal JFF sendiri, kita bisa sampai total di 3 hari tuh ratusan orang kayak gitu masuk di lokasi yang sama, apalagi kita ngundang Afghan kan untuk guest star-nya. Kita akan tetap helat untuk JFF ini di tahun ini, mungkin semoga di teriwulan terakhir di tahun 2020, dan kita juga lagi meeting atau mungkin lebih tepatnya bicara, diskusi secara internal dulu, hingga akhirnya kita nanti akan sampaikan kepada masyarakat, Jogja Fashion Festival bakal diundur hingga kapan gitu. Cuman kalau untuk semacam informasi atau mungkin konten acara, kemudian guest star, atau mungkin berbagai kompetisi yang mengiringi rangkaian ulang tahunnya pelasa yang sebenarnya di Maret kemarin, jadi JFF tuh sebenarnya 28-29 Maret 2020, cuman mau nggak mau dipost pun, semua acara dan kontennya kita akan terus berjalan dan akan dilanjutkan berjalan, jadi nanti kalau misalnya Sobat Radar Jogja atau siapapun yang mendengar ini, mungkin bisa cek langsung di Instagramnya, at Jogja Fashion Festival, atau at Pelasa Barukmo, jadi kalau misalnya ada update apapun, kita bakal kasih, teman-teman. Mungkin dari Mbak Ayu sendiri nih, ada tips khusus nggak untuk kita nih, apalagi kan nih lagi bulan puasa ya, yang istilahnya ingin berbelanja, tapi agak khawatir nih kayak gitu. Nah, kira-kira ada nggak tip khusus dari Mbak Ayu sendiri, buat para pengunjung Amplas atau Sobat Radar Jogja? Ngomong soal bulan puasa ya, jadi sebelumnya selamat berpuasa buat teman-teman yang menjalankannya, jadi sehat selalu, karena kondisinya kita lagi beda dari puasa tahun lalu, jadi teman-teman yang kalau misalnya mau keluar rumah, atau mungkin mau belanja, mau cari takjil, yang mau nggak bergurit jangan dulu, kurangin jalan-jalan keluar gitu kan, pun kalau misalnya mau keluar, bener-bener harus yang urgent banget, kemudian kalau misalnya bener-bener pengen bergaul, pengen nongkrong gitu, tolong diminimalisir orangnya, jangan satu kampung dia jadikan semua. Kalau ngomong soal tips belanja aman ya, ya mungkin tadi sempat saya mention di awal si Mbak Rera, jadi nggak cuma belanja di mal ya, mungkin belanja ke pasar juga, karena kita harus gini, kita harus mikir kita udah, kita udah kena COVID aja deh, amit-amit jambang bayi sih, cuman kalau misalnya kita ngerasa bahwa kita ini terjangkit, mungkin kita akan lebih aware bagaimana kita tidak menulari orang lain gitu, jadi kita keluar dengan, katakanlah apa ya, lebih berhati-hati, misalnya pakai masker, kita bawain sinetizer, misalnya kita pulang dari luar ya, kita cuci tangan lah dengan sabun, kemudian misalnya suka rajin-rajin ganti baju, tapi itu cuman, cuman kalau yang suka ganti baju dari luar ya, soalnya contohnya kayak gitu, terus apa, jaga jarak, misalnya paling nggak, satu setengah meter ya, kurang lebih, aduh sebenarnya ini kayak, susah juga ya sebenarnya, tapi yang lebih pasti, untuk sentuhan fisik, terus misalnya kayak, misalnya ketemu sama temen, terus cipika-cipiki biasanya, atau pelukan kayak gitu, kayak gitu tolong diantisipasi, pasti paham kok temen-temen yang lain, bukan berarti di ignore ya, tapi memang kondisinya lagi kayak gini, terus kalau misalnya soal belanja, temen-temen yang mungkin, atau customer yang pengen belanja, dan pengen aman, dan bener-bener nggak mau ke rumah, tadi di awal, sempat saya mention soal Instagramnya, plazaambarukmo, at plazaambarukmo, double R, di situ nanti ada beberapa postingan, yang menunjukkan nomor WhatsApp tenant, jadi tinggal kalian mau belanja di manapun, atau mungkin di tenant apapun, tinggal kontak aja, nanti akan dibantu, untuk nganterin barang yang sudah kalian, mau, atau jadi favorit kalian, atau kalau misalnya masih bingung, atau soal tata caranya, dan lain sebagainya, atau mungkin nanya, tenant yang masih buka apa sih, kayak gitu, karena kan kemarin juga, ada beberapa tenant yang, sementara, nggak beroperasional, tapi sekarang sudah, lebih dari 75% tenannya, plazaambarukmo, sudah open lagi, kita berjuang lagi bareng-bareng, kalau misalnya bingung soal, hal-hal informasi seputar, plazaambarukmo, bisa, telepon aja dulu, di customer service kita, di 433-1002, nanti akan dibantu pasti, apalagi ya tipsnya, saya sih lebih ke, beribadah dengan baik, entah itu di rumah, yang bisa di rumah, kalau misalnya keluar juga harus, harus yang benar-benar urgent, dan saya sangat salut sekali, buat mereka yang, masih bekerja di luar rumah, mungkin mereka yang harus, ada di garda depan, saya ucapkan terima kasih juga, kayak gitu sih, semoga, apa ya, perjuangan orang-orang yang, melawan covid, dan tetap mencari nafkah, di bulan ramadhan, semakin dilancarkan, amin, harapan plazaambarukmo, harapan saya, mungkin sebenarnya harapan, dari plazaambarukmo, harapan saya, harapan teman-teman semuanya, harapan, seluruh, masyarakat di, Yogyakarta, khususnya, semoga, badai, segera berlalu, jadi, ini kayak, cobaan buat kita semua, jadi kita harus, kerjasama untuk, gimana ya, caranya lebih, gak bikin, semakin menyebar aja sih, untuk penyakitnya, atau virusnya, jadi semuanya, bisa, kita putus, mata rantainya, terus, semua yang sakit, jadi segera sembuh, dan akhirnya, situasi, bisa kondusif lagi, terus, kemudian, Jogja bisa, istimewa, kembali, dengan, euforianya, dengan, apa, acara-acara, yang mungkin, kemarin, sempat ke pending, dengan, masyarakatnya, yang mungkin, gak takut lagi, keluar rumah, terus, kalau dari, bisnis mall sendiri, saya harap sih, kalau bicara soal traffic, sebenarnya, kalau di Plaza Ambaruk Mall, semakin membaik, karena mungkin, semakin kesini, tadinya, masyarakat, panik ya, karena, adanya pandemik ini kan, kayak bikin, what should I do gitu, jadi, bener-bener di rumah aja, kayak gitu, tapi sekarang, masyarakat udah, bener-bener pinter, even misalnya, dia harus keluar rumah, untuk beraktifitas gitu, mereka bener-bener yang, udah siap dengan, kayak hand sanitizer, kemudian, masker, masker pun juga, selalu ganti lah, bahasanya kayak gitu, bahkan sekarang, banyak banget, yang kayak, bisnis-bisnis, yang mengarah ke, jual masker, kemudian, kayak, jual, apa ya, pedang hubung, kemudian, akhirnya, orang-orang, pada kreatif, untuk, gimana ya, caranya bertahan, secara ekonomi, karena ini kan, efeknya bener-bener, gak cuman, soal kesehatan aja nih, Mbak Reren, dan Sobat Radar Jogja, jadi, ekonomi juga kena, sosialnya juga kena, dan, akhirnya juga, gimana caranya, kita ditutup, untuk semakin kreatif, semakin inovatif, untuk, gimana ya, bertahan lah, dalam tanda kutip, bertahan dalam, konteks positif ya, mau sendiri juga, memperbaiki, lebih ke, apa ya, kita selalu nyediain, yang namanya, fasilitas tambahan, hand sanitizer, gak boleh sampai habis lah, terus kemudian, kayak, kemarin juga, penambahan unit wastafel lah, dan lain sebagainya, bahkan, untuk mempermudah customer, yang kayak, mau belanja gitu, tapi dia gak mau keluar rumah, kita bahkan, nge-collect, nomor-nomor whatsapp, nomor-nomor kontak, dari tenant, untuk kita bantu, promo bersama, jadi, customer gak akan kesulitan lagi, untuk, belanja, lewat, nomor-nomor tersebut, jadi belanja dari rumah, terus kemudian dikirimkan, dan lain sebagainya, lebih ke, ya itu, kita dituntut untuk, bikin formula baru, dengan kondisi yang kayak gini, kita tetap harus jalan, tetap harus semangat, dan tetap harus bertahan, nunggu sampai, covid ini, selesai, ya semoga, cepat berakhir aja sih, amin. Oke, satu lagi nih, mbak pertanyaannya, kira-kira nih, kalau dari mbak Ayu sendiri, ada gak, apa ya, semacam, ya masih tips juga sih, kayak gitu, tips agar tetap ceria, dan, bisa menyebarkan energi positif, di tengah, pandemi corona ini, kepada masyarakat luas, ataupun, sobat ada juga di luar sana. Ceria dan energi positif, oke, wait a minute, energi positif, energi positif dan ceria itu, tidak hanya terjadi, saat ada, covid-19 guys, jadi, kita semua sebenarnya, lebih ke, gimana, membawa personal branding kita, untuk terus positif aja sih, gak cuman Ayu, gak cuman teman-teman yang lain, atau siapapun yang mungkin, ngalamin, kondisi yang sedang, tidak menyenangkan, misal, jadi, kalau saya, lebih menggunakan, sosial media ya, jadi, sebarkan hal-hal positif, di sosial media, entah itu, sosial medianya company, atau sosial media kita sendiri, jadi, jangan tunjukkan, kekhawatiran, atau, jangan tunjukkan, hal yang, katakanlah, pesimistis, tetap tunjukkan, bahwa, kalian, itu adalah, wakil, dari, apa ya, mungkin kalau saya pribadi, saya selalu berusaha, menempatkan diri saya, saya adalah, ambasador, atau mungkin wakil, atau mungkin representatif, dari, tempat dimana saya bekerja gitu, tempat dimana Ayu kerja, jadi, semangat yang saya bawa keluar, adalah semangat yang juga, orang luar ngeliat saya, dari perusahaan saya, jadi, kalau misalnya, misal, kita, gak nunjukin, kayak, keluhan, terus, gak nunjukin, kita, kerja, kok gak semangat, dan lain sebagainya, jangan sampai postingan-postingan itu, muncul di sosial media, bisa juga kita sharing tentang, bagaimana, kayak, misalnya, tip something, untuk tetap, ngerasa nyaman, aman, bagaimana, hal-hal positif lain, yang bisa kita lakukan, selama di rumah, misal, dan lain sebagainya, ini, kalau bicara soal, nyangkut COVID-19 sih, kalau misalnya, secara umum, Ayu tahu sih, pasti teman-teman, udah tahu, apa hal-hal positif, yang bisa dilakukan, kayak gitu, cuman, apa ya, energi positif, Ayu juga datang, dari hal-hal yang positif, kayak misalnya, berita-berita, berita-berita optimis, dari dunia, yang akhirnya, mereka-mereka yang katakanlah, sakit, terus bisa sembuh, berarti masih ada harapan nih, kayak gitu, jangan kan dunia lah, kalau misalnya bicara di Indonesia, aja kan banyak kasus yang, sebenarnya, banyak yang udah sembuh ya, dari yang kemarin positif, kayak gitu, dan itu bisa jadi sumber energi positif, plus, kita tetap beraktifitas seperti biasa, bukan seperti biasa, tetap beraktifitas, proporsional, tapi, berkualitas, jadi kayak misalnya, di kantor gitu kan, kita tetap ngantor, dan, kita tetap bikin proyek, sesuatu, misalnya kita tetap bikin program, sesuatu yang berkaitan tentang, gimana caranya, dengan kondisi seperti ini, dan win-win solution, dan kita bisa sekreatif mungkin, menyibukan diri dengan hal-hal seperti itu, jadi, jangan sampai, malah jadi males, malah jadi, gak semangat, dan lain sebagainya, jadi, otak tetap harus bisa dipakai, so, jadi mental kalian, lebih, apa ya, lebih, lebih, bersemangat dalam menjalani apapun, sakit-sakit tuh pada pergi, syu-syu, katanya kalau misalnya, mentalnya bagus, kita jiwanya positif, dan jangan lupa olahraga, karena, olahraga kecil, maksudnya, setiap hari, misalnya mau tidur, kayak stretching, dan lain sebagainya, terus, makan yang bergisi, karena, banyak juga kasus-kasus nih ya, kalau misalnya, ayo baca, kayak OTG, orang tanpa gejala, itu kan adalah orang-orang yang, mungkin punya daya tahan tubuh yang bagus, punya imun yang bagus, jadi mereka gak gampang kelihatan sakit, padahal mereka, misalnya terjangkit, kita mikirnya gitu aja, jadi, kadang aku mikirnya, jalan-jalan nih aku OTG, kayak gitu, jadi, aku beneran yang ngejaga diriku, untuk gak melakukan, atau tidak menyebarkan kepada orang lain, misalnya seperti itu, tapi, tetap diiringi dengan, makan makanan sehat, teratur, mungkin, olahraga kecil, kayak gitu, sebelum berkegiatan, dan tetap produktif, kayak gitu sih, jangan lupa berdoa ya, jadi, ramadhan ini juga, pas banget, untuk semakin bikin kita deket sama, yang di atas, gitu kan, jadi, semoga, kayak apa ya, timingnya pas ya, jadi kayak misalnya, kita pas lagi, dihadapkan sama, kecobaan kayak gini, dan gak cuma di Indonesia, dan hampir semuanya, kita kayak harus berpegangan tangan bareng, untuk kerjasama, ngelawan COVID, pas kita dikasih momen ramadhan, kalau di Indonesia, khususnya masyarakat muslim, jadi lebih, apa sih, punya banyak waktu, untuk di rumah aja, ini kayak sebuah, apa sih, kayak, yang biasanya kita sibuk di luar, kerja, ya ada duit, gak berhenti, terus benar-benar, nge-forsir tubuh kita, nah, hashtag di rumah aja, ini benar-benar, bikin kita punya banyak waktu, dengan orang-orang terkasih, nah, manfaatkan itu, gak selamanya cobaan itu tuh, efeknya buruk sih, siapa tau, iya kan, ya benar banget, gak semua, yang buruk itu, efeknya juga akan jadi buruk juga, jadi kita tetap menyebarkan, energi positif, untuk, masa-masa yang sulit ini, agar segera berakhir, oke, makasih sekali, ini waktunya Mbak Ayu, oke, itu tadi, bias atau bicara santai, public relation, Plaza Ambarukmo, Nina Taayu, kita akan ketemu lagi, di podcast-podcast selanjutnya, bye, 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 bye,